Hai, video ini saya mau cerita pasal, bukan dia bilang cerita lah, saya mau shout out to all the mamak, mamak suri rumah, yang sedia di rumah saya jaga anaknya, salut. Kenapa, kenapa saya bilang begitu? Sebab, bukan senang mau jaga anak sendirian di rumah, dan membersih-bersihkan rumah, menjaga rumah, cuci kain, cuci barang, apa semua pun kan, masih ongoing betul kerja. And then, add on dengan jaga baby, jaga anak. So, saya respect lah sama mami-mami yang stay di rumah, suri rumah, jaga anak sendirian, dan jaga anak. Saya selesai coba, saya rumah satu hari, jaga si Skyler, plus saya perlu cuci kain, cuci botol, refill air panas, refill susu dia, cuci baju dia, dan yang lain-lain. Cili juga bilang sangat panat, tapi, bila semua sudah settle, bila yang malang sudah aneh, kau mau tidur sudah kan, bila kau ampai sudah badan kau dikatilkan, baru kau rasa semua. Sampai meksi kaki, sakit pinggang, panat dia, tapi, memang shock lah. Tapi, itu saya baru try yang macam, satu hari, dua hari, saya beli imagine pada mama-mama yang hari-hari, satu tahun, dua tahun, dua tahun, dua tahun, dua tahun, dua puluh tahun, tiga puluh tahun. Memang, memang gak burang boleh tahan, nah. Kenapa? Apa beza ada sama yang laki-laki, laki husband, yang kerja di luar? Awal pagi, kerja, empat tahun, pulang. Ya, sama juga panat, ya. Tapi, yang di luar nih, masih lagi kau ambil tuh environment luar, bah. Udara luar. Beli kebaik kupi sekejap, minum kupi, sigup-sigup. Manakala, yang suruh rumah, ini di rumah, berada masa. Kalau anak dia tidur, kau perlu jaga. Lepas dia tidur pula, kau mau atur rumah. Jadi, memang langsung tidak ada masa untuk kau keluar, pergi. Wah, indahnya, suasana pada hari ini. Tidak. Itu beza, deh. Tapi, kalau yang husband, yang bekerja, ada masa, even time kau bikin driving, bikin kerja pun, kau masih boleh tinggi-tinggi view. Tinggi view. Dalam masa yang sama kan, itu barang. Mungkin kau ada juga, relax. So, saya betul-betul kagum kepada istri-istri suruh rumah ini. Kamu orang memang terbaik. Sangat-sangat terbaik. Hmm. Ini harapnya cake. Bancis cake. Ikutkan hati, saya mau ngap setokal ini. Sudahlah sedap. Tidak berapa manis lagi. dan baru Rp30.35. Wallah, mak. Kalau ada kupi-kupi ini, sebaik kupi sehabis sudah. Kamu beli order juga nih. Tidak berapa? Hmm. Lembut, ya, soft. Tidak berapa manis. Hmm. Tidak berapa? Hmm. Hmm. Bagus lah, keke. Ini satu cake ini. Rp35. Rp35. Rp3. 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 Mau makan sikit-sikit kan, tapi itu hati kan. Macam yang, eh, mau kasih habis nih terus. Ini barang-barang sedap nih. Mau sep-sep ya. Jadi video saya tunjukkan khas untuk suri-suri rumah. Kamu semua memang betul-betul hebat. Saya suruh coba. So guys, kalau kamu mau order nih siskek, kamu tinggal saya di-caption, ada saya kasih phone number. Otex number. Kamu call orang order dan bikin kupi panas kamu dan makan siskek. Adap. So, apapun, thank you kepada semua mama-mama. dan aku mau makan.